Pemirsa Dialog Prime Time hari ini mengangkat topik saling butuh Indonesia-Australia. Di antaranya membahas kanal penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia semakin meruncing. Salah satu indikatornya adalah Presiden SB membatalkan dan menunda sejumlah kerjasama militer dengan Australia. Terkait topik dialog ini kami pun mewawancarai sejumlah pelajar perguruan tinggi. Untuk itu langsung saja kita dengar pendapat mereka dalam segmen Suara Mahasiswa. Memutuskan tiga tanggap itu karena itu yang efesien sekali untuk menyelesaikan masalah ini tersebut. Saya sih untuk Presiden SBI untuk memanggil pemerintah Australia ke Indonesia dan juga pemerintah Indonesia bernegosiasi dulu lah sebelum keadaan ini semakin panas dan diomongkan secara baik-baik. Indonesia dan Australia itu kan tetangga bersebelahan. Jadi tentu saja ada banyak sekali hubungan-hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Australia seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Apabila kita memutuskan hubungan itu, saya kira itu akan sangat banyak kerugian yang akan didapatkan oleh kedua negara. Misalnya hanya karena penyadaban ini, terus ekonomi dari kedua belah negara di-stop atau hubungan politik, mungkin cukup beberapa, ini aja beberapa segi saja yang diputus. Tapi jangan semuanya karena kedua negara ini punya banyak sekali hubungan di segala segi. Jadi mungkin hanya beberapa seperti pemutusan hubungan di pertukaran informasi, kemudian hubungan antara badan intelijen seperti itu. Kalau menurut saya sih langkah itu ya antara terlambat dan tidak ya. Maksudnya lebih tepatnya sih menurut saya terlambat. Karena setahu saya itu penyadaban itu nggak hanya dilakukan oleh Australia, dan itu juga dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Presiden SBY sendiri itu menurut saya langkahnya, langkah yang ya setelah publik mengetahui itu semua, setelah ibaratnya sudah tersiar, baru dia melaksanakan atau melakukan satu langkah yang menurut masyarakat sendiri tuh ngeliatnya tuh udah gerah gitu. Presiden SBY sendiri tuh kurang gimana menegapinnya tuh terlalu lamban. Cok sahabat dia, dan mungkin untuk pemutusan diplomasi itu sendiri, itu tuh baik untuk menyadarkan pihak Australia supaya meminta maaf terhadap Indonesia. Tapi saya nggak setujunya, kalau misalnya secara keseluruhan diputuskan, otomatis kan kedua pihak ini satu sama lain saling bergantung, saling apa ibaratnya Australia ini. Butuhan Indonesia dan Indonesia membutuhkan Australia, jadi itu juga nggak baik untuk hubungan diplomasi. Sarannya itu lebih waspada. Jangan cepat tanggap, jangan hanya cepat tanggap, tapi lebih waspada. Karena yang terjadi sekarang itu pemerintah lebih kecepat tanggap. Kejadian dulu baru mereka menanggapi. Tapi lebih baik kita cepat waspada aja. Jadi segala kemungkinan itu lebih baik dicegah daripada diobati. Menurut saya sendiri, seharusnya setelah Presiden SBY gadgetnya disadap itu, seharusnya dia langsung mengambil langkah. Agar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, seperti informasi tentang Indonesia itu tersebar ke luar negeri dan segala macamnya. Kalau misalnya untuk Presiden SBY sendiri, sebaiknya kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, langsung aja kalau misalnya ada kasus, langsung diselesaikan. Ada kasus, langsung diselesaikan. Dan sebaiknya kasusnya ini, pertama jalan diplomasi dulu, jangan langsung diputusin hubungan diplomasi antara Indonesia sama Australia. Sebaiknya kasusnya layup saya. So, bang. So.